Banjir dak sungai, anak-anak bermain gembira di Korong Bukit Gonggan, Padang Pariaman. Padang Pariaman, 30 September tahun 2024 hujan deras yang mengguyur wilayah Padang Pariaman dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di sejumlah kawasan. Salah satu lokasi yang terdampak adalah Korong Bukit Gonggan, di mana air mengenangi jalanan hingga menyerupai aliran sungai. Meskipun kondisi ini menyulitkan warga untuk beraktifitas, pemandangan berbeda justru terlihat dari anak-anak di sekitar lokasi tersebut. Mereka memanfaatkan ginangan air layaknya kolam berenang darurat, bermain dan berenang dengan penuh kegembiraan di tengah guyuran hujan. Beberapa anak terlihat saling berkejaran dan melompat ke dalam air, menciptakan suasana riang di tengah musibah yang dialami masyarakat, seru sekali seperti main di sungai. Kami jarang dapat kesempatan bermain air seperti ini, kata salah satu anak yang ikut serta, sambil tertawa bersama teman-temannya. Banjir di Korong Bukit Gonggan ini diakibatkan oleh sistem dryness yang kurang optimal, membuat air meluap ke jalanan setiap kali hujan deras melandan. Meski anak-anak merasa senang bermain air, warga setempat mengkhawatirkan dampak banjir ini. Terutama terkait kerusakan fasilitas umum dan potensi penyakit yang bisa timbul. Kami khawatir anak-anak terkena penyakit kulit atau dinam berdarah. Pemerintah harus segera mencari solusi agar banjir seperti ini tidak terus berulan, ujar salah satu warga. Hingga berita ini diturunkan, air masih menggenang di beberapa titik, namun kondisi dilaporkan mulai surut siring berkurangnya intensitas hujan. Pemerintah daerah diharapkan segera turun tangan untuk menangani banjir dan memperbaiki drainas agar situasi serupa tidak terjadi di masa mendatang. Pemerintah daerah diharapkan segera turun tangan untuk menangani banjir.